Intro Perhatikanlah cara kamu mendengarkan. Itulah salah satu kutipan dari pesan Paus Franciscus pada Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-56. Kita diajak untuk mengevaluasi cara kita mendengarkan. Kami akan menghadirkan beberapa pengalaman mendengarkan, baik dari kaum muda, para religius, maupun para klerus. Selamat menikmati. Intro Sakramen Tobat adalah momen terjadinya perjumpaan antara dua pribadi. Yang pertama manusia dalam hal ini si Peniten yang rindu, haus, akan kerahiman dan belas kasih dari Allah. Dan yang kedua, disana Allah hadir dalam diri seorang imam yang rindu juga untuk mau merahimi, untuk mau mengasihi umatnya. Perjumpaan ini adalah perjumpaan yang mengagumkan. Seperti seorang manusia yang ketika dia sedang mengalami suatu masalah, suatu pengalaman pergulatan di dalam hidup, Dia dengan rendah hati untuk mau terbuka, sering mencari solusi-solusi yang terbaik untuk dia bisa keluar dari pergulatan hidupnya. Dia akan mencari seseorang untuk bisa mendengarkan dia. Sebagai seorang imam yang menghadirkan wajah Allah yang mendengarkan jeritan hati umat manusia, Saya disana tidak boleh hadir sebagai pribadi manusia semata. Tapi harus menunjukkan, menambahkan wajah kerahiman Allah. Disitulah titik poin yang penting dalam hal mendengarkan adalah Allah yang mau mendengarkan jeritan hati umat manusia. Jadi itu sangat penting, saya sebagai seorang imamnya yang telah diurah oleh roh kudus, Penting untuk menjalankan dan menghidupi spiritualitas Allah yang mau mendengarkan jeritan dan kerinduan hati umat manusia Yang mau mengalami kerahiman dan belas kasihnya. Itulah sebabnya mengapa saya dengan rendah hati dengan terbuka menyambut mendengarkan umat yang datang mengaku dosa. Terima kasih telah menonton!